Kita kembali berbincang dengan peneliti 8, Rorom Priyatikanto. Pak Rorom, selamat malam. Selamat malam. Mudah-mudahan tidak putus lagi nih Pak Rorom. Pak Rorom, kita selalu menunggu bahwa apakah hilal terlihat atau tidak. Adakah metode yang lebih pendek sebetulnya yang bisa kita pakai tanpa harus menunggu rukyah tersebut? Iya, salah satunya adalah dengan memadukan antara metode rukyat dan hisap. Yakni dengan penggunaan kriteria visibilitas. Artinya berdasarkan catatan atau histori pengamatan yang terdahulu, kita bisa bangun suatu kriteria kira-kira ketinggian minimal berapa atau usia minimal berapa atau jarak minimal antara matahari dan bulan berapa yang memungkinkan pengamatan itu dilakukan. Nah ini kita kenal sebagai imkanur rukyat atau kemungkinan hilal itu dilakukan. Kemungkinan hilal dapat terahmati. Nah misalkan tahun 2017 kita mengusulkan satu kriteria yang mungkin dikenal sebagai kriteria Jakarta, yakni ketinggian minimal hilal atau bulan saat matahari tenggelam atau saat maghrib itu minimal 3 derajat. Dan jarak minimal antara matahari dan bulan itu 6,4 derajat. Nah kalau seandainya kriteria itu terpenuhi, maka kita bisa memperkirakan bahwa hilal itu mungkin untuk dilihat. Baik, Pak Rorom tadi menyampaikan kita perlu visibilitas, artinya kita harus melihat. Apakah melihat itu harus seperti metode rukyat yang sekarang pakai teropong-teropong atau bisa rukyatul ilmi berdasarkan data-data yang kita bangun selama ini? Nah itu memang apakah itu kuat secara hukum, layak untuk digunakan sebagai acuan, itu tanahnya ulama untuk menentukan hal semacam itu. Tapi pada prinsipnya kalau astronom itu hanya dapat menggunakan beberapa pengamatan untuk membangun model yang bisa digunakan dengan rentang waktu yang lebih lama. Artinya ada dalil, kemudian ada ilmu-ilmu astronomi. Itu yang saat ini di Indonesia dipadukan antara dalil-dalil agama, fikih, dan segala macam dan juga astronomi yang dipelajari oleh Pak Rorom ini. Pak Rorom, kira-kira syarat apa yang harus dipenuhi untuk suatu saat bahwa rukyat dan hisap itu bisa disatukan sebagai sebuah metode tunggal? Ya, sebenarnya syaratnya secara teoretis, secara astronomis sudah bisa dipenuhi ya. Ada data-data historis yang kita bisa jadikan acuan. Nah, syarat berikutnya adalah dari sudut pandang sosiologis atau politis ya, bagaimana pengambil keputusan para ulama itu mengambil langkah tegas, apakah kriteria yang diusulkan oleh astronom itu digunakan atau tidak. Oke, visibilitas ini Muhammadiyah tidak pernah mau, belum mau menerimanya. Apakah kemudian nanti suatu saat misalnya dipadukan antara hisap dan rukyat ini sehingga kemudian dalam posisi yang setara, sehingga kita seperti Singapura misalnya atau seperti Arab Saudi yang hanya menggunakan satu metode saja, metode hisap? Ya, saya kira komunikasi antara praktisi hisap dan praktisi rukyat sekarang semakin lancar dan ada kemungkinan memang dalam waktu dekat penggabungan kedua metode menjadi satu metode tunggal atau imkan rukyat ini amat mungkin untuk kita capai bersama. Oke, dalam suasana sidang isbat seperti malam hari ini ada pemantauan hilal, sementara dalam metode perhitungan hisap Muhammadiyah sudah melakukan, tapi Muhammadiyah juga lapan hadir dalam sidang isbat tersebut. Biasanya kehadiran lapan dalam acara itu untuk memberikan masukan apa? Iya, jadi memastikan bahwa kesaksian yang ada itu memang masih bisa dipertanggungjawabkan, bukan sesuatu yang menyimpang terlalu jauh. Oke, artinya sekalipun perhitungan itu ada yang istilahnya rukyat tradisional, tetap apa yang mereka lakukan itu didasarkan pada ilmu-ilmu astronomi? Iya, jadi pengambilan keputusan akhir biasanya memang mempertimbangkan dasar-dasar teoritis yang ada. Jika seandainya di seluruh Indonesia hilal itu tidak terlihat bukan karena ketinggian bulan yang belum naik, tapi karena cuaca pada saat itu misalnya sedang semuanya mendung, apa yang akan kita ambil keputusannya? Ah, itu yang mungkin cukup menantang ya. Ya, bisa jadi kalau seandainya 100 persen atau seluruh tempat tidak menyaksikan hilal, ya secara aturan memang kita perlu menggenapkan. Jadi membuat belajaran itu menjadi tiga pelan. Ada banyak titik di Indonesia, titik pemantauan, tapi satu saja terlihat di hilal di satu tempat pemantauan sudah dianggap bisa mewakili seluruh Indonesia. Secara ilmu astronomis bagaimana menjelaskan ini? Nah, jadi secara dari sudut pandang astronomis memang kondisi lokasi, kondisi cuaca ataupun kondisi atmosfer saat itu amat menentukan tampak atau tidaknya hilal. Maka dari itu memang amat beragam kondisi lokasi pengamatan dan hanya satu tempat yang bisa menyaksikan itu pun mungkin. Sementara di tempat lain kondisi cuacanya sedang tidak baik dan sebagainya. Nah, selama ada kesaksian dan memang disumpah dan meyakinkan secara bum, maka layak untuk dipertimbangkan dalam sedang ispat. Selain komunikasi antarormas untuk menentukan metode tunggal itu, kalau masukan ilmiah dari lapan itu apa ya? Ya, jadi masukan final itu sudah kami sampaikan sejak tahun 2017. Jadi pada saat itu kondisi agama memang membentuk tim untuk melakukan kajian kriteria visibilitas hilal yang mungkin dapat digunakan di Indonesia atau bahkan kita usulkan secara internasional. Nah, hasilnya itu adalah kriteria Jakarta, yakni ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Nah, saat ini memang bola kita bisa bilang ada di Kementerian Agama sebagai otoritas keagamaan di Indonesia untuk mengangkat ini, untuk menggunakan ini secara, apa namanya, lebih established ya, lebih mantap begitu. Oke, artinya metode manapun yang diambil pasti didasarkan kepada hal ilmiah, hal formulasi keilmuan astronomi. Pak Rorom Priya Tikanto dari Lapan. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News malam hari ini.